Semenit Manfaat Janganlah lidah-lidah kalian Mengatakan ini halal, ini haram Untuk membuat kedustaan kepada Allah Sekarang betapa banyak Orang Yang jahil, orang yang bodoh Tetapi berbicara Tentang masalah agama Tanpa ilmu Sehingga Membuat Kedustaan-kedustaan Di dalam agama ini Menyesatkan manusia Mengantarkan mereka Menuju neraka Na'udhu billah Ya, ingat Apapun yang kita ucapkan Akan dibintai Pertanggungjawapan Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Janganlah kamu mengatakan Apa yang tidak kamu ketahui Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati Semuanya akan dimintai pertanggungjawapan Oleh Allah Jadi harus hati-hati Demikian juga Banyak orang yang berdustah Kepada Rasulullah S.A.W Ya, membawakan hadis-hadis Palsu Syariat-syariat Baru Yang tidak Diajarkan oleh Rasulullah S.A.W Kemudian dia sandarkan Itu kepada Ajaran Rasulullah S.A.W Maka ini Termasuk Kedustaan kepada Rasulullah S.A.W Dan dusta kepada Rasulullah Tentu tidak sama Seperti dusta kepada manusia biasa Ini lebih berat Makanya N.A.W S.A.W Mengatakan Sesungguhnya dusta kepada aku Tidak sama Seperti dusta kepada yang lain Konsekuensinya Lebih berat Barang siapa yang berdustah Kepada aku Secara sengaja Maka silahkan Dia membawking Tempat duduknya Di neraka Ya Nah, maka hati-hati Untuk berdustah Kepada Rasulullah Menyampaikan Berita-berita Hadis-hadis Palsu Yang tidak Disampaikan oleh Rasulullah Atau hadis Cinta negeri itu Termasuk bagian dari Iman Ya Atau hadis-hadis yang lain Banyak beredar di masyarakat Padahal itu adalah hadis yang Palsu Ya Nah Ini termasuk Sangat berbahaya Sampai jumpa